Sebelum ada pabrik es beroperasi di sini, kami sangat merasa kesulitan, apalagi di saat musim angin seperti ini. Kampung Teluk Aluluh terletak di Kabupaten Perlau, yaitu Provinsi Kelimatan Timur, Kecamatan Maratua. Dengan jumlah penduduk 754, terdiri dari laki-laki 375 orang. Dan perempuan 377. Untuk jumlah kakak di Kampung Teluk Aluluh, yaitu terdiri dari 205 kakak. Dengan jumlah RT, RT1, RT2, dan RT3. Sebelum ada pabrik es beroperasi di sini, kami sangat merasa kesulitan, apalagi di saat musim angin seperti ini. Di sini kami hanya tergantung pengepul. Kalau es dari pengepul itu tidak ada, kami terpaksa monggok mancing. Terpaksa, kami tidak bisa melakukan. Kalaupun kami paksakan mancing, ikannya banyak yang rusak. Paling tidak juga dibuat olahan lain lagi. Dibikin ikan asin, dan dijual di lokalan lah. Dan itu kebutuhannya biasanya tidak banyak. Ya, otomatis pendapatan kita terbatas. Pengepul itu harus mengambil esnya ke berau. Nah, paling dekat itu kalau tidak ke Tanjung Batu, kadang mereka itu mengambil ke Gacamatan Terlisayan. Nah, itu memakan waktu, kalau ke Tanjung Batu sendiri itu memakan waktu tiga jam. Nah, itu kalau waktu cuaca bersahabat, kalau cuaca buruk, kadang-kadang empat hari baru tiba di sini. Program ini berawal adanya potensi yang sangat besar di desa Teluk Alulu, yaitu sebagian besar atau 90% dari warga masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Oleh karena itu, kami melakukan suatu konsorsium bernama Konsorsium Jaflek Indonesia, di mana di dalamnya terdapat 6 NGO, yaitu pertama Jaflek Indonesia, yang kedua Yayasan Energi Bersih Indonesia, yang ketiga Jala, yang keempat Penjalin, yang kelima JPAB, dan yang keenam Pog Jaret Berau. Kami bersatu dan mengembangkan solusi yang kemudian kita ajukan ke dalam Danah Hibah, yang disponsori oleh MCAI atau Millennium Challenge Second Indonesia. Dalam konsorsium ini, Energi berperan sebagai organisasi di mana Energi memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang energi terbarukan. Kami memunculkan solusi untuk membangun pabrik es dengan menggunakan energi matahari. Kenapa kami memilih energi surya dalam proyek ini? Setelah kita lihat, Desa Teluk Alu memiliki keterbasaran sumber energi, terutama dari sumber energi listrik. Oleh karena itu, kami terpaksa harus membuat pembangkit listrik sendiri untuk menghidupkan mesin es ini, di mana potensi energi matahari di Desa Teluk Alu sangat melempah. Mesin es yang terinstall di sini memiliki kapasitas produksi harian maksimal 2 ton. Selain mesin es, juga terinstall sebanyak 280 panel surya yang masing-masing panel surya memiliki kapasitas 200 Wp. Selain panel surya, juga terinstall solar charger control yang berjumlah 19 buah dengan kapasitas masing-masing 60 Amp. Selain itu, juga terdapat 96 buah baterai OPZV yang memiliki kapasitas 1000 Ah dengan tegangan 2 Volt. Juga terdapat inverter yang digunakan untuk mengubah dari listrik DC menjadi AC sebanyak 4 buah. Di sini saya akan menyerahkan sistem kerjanya. Pertama, cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya akan dialirkan menuju ke solar charger control. Restrik yang berada di solar charger control akan diolah dan dialirkan menuju baterai untuk disimpan dayanya. Daya yang tersimpan di baterai akan dialirkan menuju inverter sebanyak 4 buah yang digunakan untuk mengubah listrik DC menjadi AC. Listrik AC yang keluar dari inverter berjenis 3 fase 380 Volt. Listrik inilah yang digunakan mesin es untuk menghasilkan es balok maksimal 2 ton setiap harinya. Terima kasih telah menonton! Perkenalkan, nama saya Sukirno. Tugas saya di sini sebagai operator menghidupkan mesin es. Nama saya Iwan Kusmayadi. Saya adalah Ketua BUMK Kampung Teluk Alulu, BUMK Pamoahan. Kami memiliki anggota 5 orang yang terdiri daripada Ketua, Asker Taris, Bendahara, dan 2 tim pengelola. Kami sebagai tim manajemennya yaitu membuat laporan ke desa. Di mana dalam 1 tahun kami biasanya melakukan pelaporan itu 2 kali. Konsumen kita yaitu para nelayan yang jumlahnya sekitar 90 orang nelayan kita yang ada di Teluk Alulu. Dan itu juga selain daripada nelayan juga kita melayani pengepul. Alhamdulillah setelah ada pabrik es yang dibangun di Teluk Alulu sini, nelayan-nelayan kita itu sudah sangat mudah dan boleh dikatakan tidak tergantung pengepul lagi. Kadang di rumah tangga sendiri itu dia punya peti tampungan, punya bok tampungan, dan dia tampung sendiri. Kadang-kadang pembeli-pembeli dari luar kampung Teluk Alulu datang membeli ke rumah. yang harapan kami pabrik es ini bisa berkepanjangan, berkesinambungan artinya bisa kami memanfaatkan sebagai warga, juga artinya memberikan manfaat juga untuk kampung kami agar kami tidak kesusahan dalam mencari es balok, khususnya para nelayan. Ya, harapan kami ke depan, mudah-mudahan kegiatan kami ini tidak hanya terfokus pada penangkapan ikan juga, mudah-mudahan dari pengelola pabrik es sendiri ini bisa lebih memikirkan para nelayan itu tidak hanya mengandalkan mata pancing, mudah-mudahan ada yang lebih besar dari mancing lagi. yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada NCAI yang telah menguncurkan tanah ke desa Teluk Alulu dan kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan dari JAPLEK yang telah bersusah payah menyumbangkan tenaga mereka di sini dan tak lupa juga kepada teman-teman NRB yang telah menyumbangkan jasa mereka di Teluk Alulu. kemudian tak lupa kami ucapkan kepada semua instansi yang terkait di usaha ini. selamat menikmati.